Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel multi dimensi kali ini sahabat saya akan membahas tentang masalah motor bbg lagi dan seperti kalian lihat disini sudah mulai, saya sudah mulai rapikan sedikit demi sedikit ya dan untuk tabungnya sendiri yang awal mulanya saya mau disimpan di belakang ini berhubung waktunya ya belum ada, sebenarnya saya bisa ngelas sendiri karena alat-alatnya sudah ada tapi waktunya belum ada jadi saya sementara simpan disini, tapi ini sudah agak lumayan sudah dirapihkan ya sahabat kita bisa lihat nah sahabat kita bisa lihat lebih dekat lagi ini sahabat seperti biasa itu indikator ampere gasnya supaya kalau gasnya habis atau masih penuh kita bisa lihat dari sini ya dan ini juga sebagai tombol pengaturannya disimpan di depan seperti biasa seperti halnya mobil yang merah itu ya disimpan di depan supaya memudahkan kita mengontrol gas itu masih penuh apa sudah mau habis gitu kan sahabat disitu ya ini disini ya tabungnya belum dirapihkan dirapihkan yang awal mulanya kita mau simpan di belakang motor ini namun waktunya belum ada karena harus di las dulu itu disitu dirakit dulu dirangkah supaya enak dipandang ya untuk sementara kita simpan disini dulu si gasnya itu dengan memakai regulator jeplin ya seperti biasa dan ininya memakai selang manipul pengisian preon masuk ke sebelah sini kebetulan ini bekas jatuh istisahat jadi langsung masuk ke dalam ya masuk ke dalam seperti ini penampakannya ya dan ini pengaturannya sekaligus monitor buat gas tadi ya dan kapot terkitnya saya simpan disini nah disini ini disini ini awasin dulu ya ini kapot terkitnya saya simpan disini sangat simpel sekali sahabat ini sengaja saya gak potong sayang ya kalau dipotong ini pipanya hampir 3 meter kurang lebih 3 meter ya dari karena perakitannya dari sana masuk ke bawah langsung masuk ke bagasi ini dan disimpan disini kita lilitkan dan ini pengaturan keran untuk bensin ya mau kita masukkan bensin tinggal tutup ini ke gas bensin dibuka ini ya ini ada selang ini selang paku masukkan kesini ini harusnya masuk ya ini ini kelepas ini buat ke gas dan ini buat ke bensin kalau kita mau pakai bensin tinggal ini buka yang ini buka ya yang ini buka masukkan kesini kalau ini ini karena ini memakai gas ini posisinya on ya gas setelannya ini sahabat di LPG ya posisinya pool dibuka dibuka pool LPG ya nah ini sengaja kemana-mana bawa obeng ini buat umpamanya darurat mau dimasukkan ke bensin jadi tinggal putar pengaturan anginnya disini bisa dari sini sahabat ada lubang dari sini pengaturannya pakai obeng ini ya seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya sahabat penampakannya seperti itu ya penampakan dari depan motornya seperti ini ya cukup rumayat ini tahun 2009 keluaran tahun 2009 kalau gak salah ini alhamdulillah dari mesin masih jag-jag lah istilahnya cuman ya kalau tahu sendirilah kalau motor Romeo ini bahan bakarnya apabila dibandingkan dengan motor bit atau motor yang sudah injection tentu saja ini kebilang boros ya 1 liter bensin ini hanya bisa menempuh jarak 15 sampai 20 paling iritnya itu 20 kilo ya 1 liter bensin ya jadi cukup lumayan boros ya sedangkan kalau motor-motor bit kan atau miosol yang sekarang yang sudah injeksi 1 liter sampai 1 liternya itu mencapai 50 kilo ya 1 liternya itu apalagi kalau memakai gas seperti ini ya tentu lebih irit lagi karena ini pun kita hitung kalau memakai gas 1 tabung ini kita bisa menempuh jarak sekitar 200 kilometer ya 1 tabung ini cukup lumayan sangat irit sahabat ya karena dibandingkan kalau sumpahnya memakai bensin 2 liter hanya menempuh 40 kilo tapi kalau memakai gas ini bisa menempuh 200 kilo ya nah kita coba hidupkan sahabat ya kita coba hidupkan ini sangat mudah kehidupnya itu gak susah gitu sahabat dengan memakai gas ini kita kontaknya on-con dulu kita pijit oh langsung hidup sahabat eh langsung hidup sahabat eh sahabat ya langsung hidup sangat mudah sahabat ringan ke mesin itu ringan enteng dan banyak sekali keuntungan memakai BBG ini sahabat selain pembakarannya maksimal juga penaganya akan lebih super power ya karena pembakarannya maksimal bagi kalian yang berminat atau mau merubah motor Mio nya atau motor motor yang lainnya dengan memakai BBG silahkan kalian lihat di channel saya ke profil ke profil saya disitu sudah lengkap sekali dari mulai perakitan bagaimana cara masuk ke kabulato dari penyatingan udaranya sudah lengkap sekali sampai dengan perakitan sekarang sekarang ini sudah mulai agak rapih meskipun belum sempurna kerapihannya kalau masalah kerapian kembali lagi kepada kalian mau disimpan di mana tabung seperti ini mau di belakang ataupun mau di situ saja tidak masalah yang penting fungsinya fungsinya ini kan kita ngejarnya bukan hanya sekedar rapih tapi juga iritnya apalagi kalau kalian seumpamanya berniaga dengan memakai motor kalau berniaga dengan memakai motor kalian sangat cocok sekali dengan memakai BBG karena keuntungannya akan berlipat dengan memakai bensin ya begitulah mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat sahabat semua ini mobil saya ada dua saya sudah jadikan BBG ini mobil callback buat operasional sehari-hari sudah di BBG ini juga mobil S-Times saya sudah BBG sangat irit sekali kalau ini motor listrik ya sahabat di cas jadi kalau ada masalah yang lainnya kita bisa menggunakan motor listrik ini juga cukup hemat nanti kita akan bahas ya motor listrik ini seperti ini sahabat ya penampakan semoga merupakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati